Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua selamat-selamat datang dan selamat bergabung kembali di Open Turnamen sepakbola sekium Indonesia Cup 2 tahun 2022 yang berlangsung yang berlangsung di lapangan sepakbola Garuda Pasca Desa Sungai Pangkalan 1 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia kita akan menyaksikan pertandingan pertama antara kesebelasan PSMB dari Mendaluk akan menghadapi Tenggo FC dari Tanjung Gondol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai Hai wasitutah Madani Kurniawan PSSI dari kota Singkawang Asisten wasit satu Rigi Setdiogi PSSI dari Kabupaten Bengkayang dan asisten wasik 2 Karsa Pastiensah dari PSSI kota Singkawang dan kita semua mengharapkan pertandingan yang tersaji pada sore hari ini akan berlangsung dengan menarik dan tentunya penuh dengan sportifitas karena selalu saya katakan bahwa sepak bola bukan merupakan sekedar olahraga dan rivalitas melainkan juga tentang persaudaraan dan sportifitas baik kedua kesebelasan kita saksikan bersiap-siap melakukan yel-yel doa bersama agar pertandingan pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana masing-masing berambisi untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini iya yel-yel gemuruh tadi dari PSMB Mendalur yang secara tidak langsung memacu semangat 1-2 bahkan semua pemain dari PSMB Mendalur untuk memenangkan memenangkan pertandingan pada sore hari ini dan kick-up botok pertama telah ditiupkan oleh Wasid Dhani Kurniawan mencoba tendangan langsung berdiri menit-menit awal ini pemain dari Tenggo kali ini Tenggo melakukan serangan dari sisi tengah lapangan kita saksikan mengocek 1-2 pemain di sana ke sisi kanan pertahanan dari PSMB Mendalur kita saksikan bola dapat dicuri saja tadi namun keluar dari lapangan sehingga lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Tenggo FC umpan yang terlalu jauh tadi yang terlalu laju tidak dapat ditahan dikontrol dengan baik tadi lemparan ke dalam saja untuk Teng untuk PSMB Mendalur kali ini PSMB Mendalur mencoba melakukan serangan namun dapat dicuri tadi oleh pemain dari Tenggo FC Tenggo FC melakukan serangan di sana kita saksikan dapat disampu saja oleh back pertahanan dari PSMB Mendalur langsung ke depan dia nomor 18 di sana Anggi mengumpat ke sisi kanan pertahanan dari Tenggo FC nomor 15 di sana Rizal kita saksikan bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tenggo FC disampu saja tadi oleh back dari Tenggo FC kali ini PSMB Mendalur kembali melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan dari Tenggo FC dibuang saja oleh pemain back bertahan dari Tenggo FC disana bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk PSMB Mendalur Rizal disana sudah dilakukan kepada nomor 2 disana Rizal Ridho rizal Kali ini Tenggo melakukan serangan dari sisi tengah lapangan ke sisi kiri pertahanan dari PSMB Mendalur mencoba mengocek bola diambil saja tadi oleh nomor punggung 6 pemerintah mendalung dihadang saja tadi tinggul salah tadi salah antisipasi kali ini PSMB Willy melakukan lemparan kedalam siapa yang dituju nomor punggung 2 Azaw disana ada nomor punggung 6 disana membantu kita saksikan kali ini mencoba menyerang dari sisi tengah lapangan kita saksikan ada 123 pemain disana mencoba mengecek bola namun apa daya lapangan yang terlalu lecet ya terobosan saja dia langsung setengah yang masih melebar di sisi kanan penjaga gawang PSMB mendalung DBS percobaan syuting pertama dilakukan oleh pemain Tenggo FC paling tidak mengejutkan pertahanan dari PSMB mendalung kali ini apa yang terjadi offside offside yang pertama dari Tenggo FC hanya memang hasilkan tendangan bebas saja untuk PSMB mendalung sudah dilakukan nah terjadi perebutan disana dikejar saja tadi oleh nomor 7 Edmudo kita saksikan apa yang terjadi bola meninggalkan lapangan di sana di sana kali ini Tenggo mencoba menyusun serangan dari sisi kiri pertahanan yang sendiri disampu saja oleh gelandangnya dari PSMB mendalung namun bola dapat diantisipasi oleh pemain Tenggo FC Tenggo FC kali ini melakukan serangan dari sisi tengah lapangan disana terjadi perebutan umpan terapasan yang cantik sekali dua pemain disana dan offside yang kedua offside yang kedua didapatkan oleh Tenggo FC umpan yang sangat manis tadi namun apa daya salah satu pemain dari Tenggo FC terlebih dahulu berlari sehingga asisten wasit melihat dan mengangkat bendera tanda offside kembali ke lapangan terjadi perebutan disana Tenggo FC kali ini masih mencoba menyerang dari sisi kanan kiri dan tengah pertahanan dari PSMB mendalung namun PSMB mendalung tidak mau menyerah begitu saja kali ini di sisi tengah lapangan kita saksikan umpan terapasan yang masih disundul saja tadi oleh pemain dari PSMB Pemuda nomor dua disana Rido apa yang terjadi main leceh leceh tadi ya kali ini PSMB mendalung melalui Edmudo kita saksikan dapat dicuri tadi oleh pemain dari Tenggo Tenggo kali ini melakukan serangan nomor 19 disana bohori bohori kepada rekannya disana apa yang pendek saja dia namun bola tercecer tertinggal oleh leceh tadi kita saksikan terjadi perebutan masih Tenggo menguasai bola umpan pendek saja di sisi pertahanan dari PSMB mendalung apa yang terjadi masih mencari ruang tembak dia disana ada dua back yang tangguh dari PSMB mendalung yang menggagalkan serangan Tenggo FC hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja yang untuk Tenggo FC yang di menit-menit awal ini berinisiatif untuk melakukan serangan paling tidak mencuri gol cepat kembali ke lapangan kita saksikan PSMB mendalung tendangan langsung maksudnya aku main kali ini PSMB mendalung melalui nomor punggung 2 disana Ridho namun dapat dipatahkan tadi oleh pertahanan Tenggo Tenggo kali ini menyerang melalui sisi kiri pertahanan PSMB mendalung kali ini PSM melakukan serangan kita saksikan nomor punggung 6 disana Deni Deni dan Edmudo bekerja sama dia berdua mengatur peserangan dari sisi kanan pertahanan nah Tenggo FC membawa bola ketengah lapangan umpan terobosan kedepan apa yang terjadi bola lebih dekat kepada penyegah gawang diumpan saja ke sisi kiri pertahanannya sendiri kali ini Tenggo melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan PSMB kita saksikan umpan terobosan yang cantik sekali siapa yang dituju dan tendangan yang masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Debbie dimana pemain Tenggo FC ini sudah sendirian berlari tidak terkejar oleh beker dari PSMB mendalung namun sayang seribu sayang masih belum rezeki kata orang ya kembali ke lapangan kita saksikan buang saja tadi boleh bola oleh pertahanan backup dari PSMB kali ini Tenggo masih melakukan serangan dan kali ini dari sisi kiri pertahanan PSMB satu pemain terdewati dua pemain umpan ke depan yang kedia bola terhenti tadi dan dihalau saja oleh backup pertahanan dari PSM mendalung kali ini PSMB belakang serangan dari sisi tengah lapangan nomor punggung tujuh di sana Edmodo Edmodo namun bola dapati satu saja tadi oleh nomor 13 Bek ajau apa yang terjadi pergelutan di sana perebutan antara keperdan bedanya sendiri namun dapat ditangkap dengan baik oleh Debbie dan menghasilkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Eka pemain back dari Tanjung Gondol melihat-lihat mencari teman yang penerbosan maksudnya namun dapat disundul diamankan bola dan keluar di sisi kanan pertahanan mendalung kita saksikan Tenggo mulai melakukan serangan umpan crossing ke depan apa yang terjadi satu orang mengejar bola terpeleset dia namun masih dapat direbut Tenggo kali ini masih melakukan serangan dari tengah lapangan sendirian dia mencari ruang tembak dan dor bola masih menyamping ke sisi kanan setelah membentur back pertahanan dari PSMB mendalung dan hanya menghasilkan corner kick yang pertama untuk Tenggo FC tercatat tiga peluang emas tadi dimiliki oleh Tenggo FC yang tidak dapat dikonversi menjadi gol sayang sekali sudah dilakukan tendangan sudut disundul saja tadi oleh back pertahanan dari PSMB mendalung kali ini masih Tenggo FC langsung mengarah ke depan terlepas dari penjaga gawang sambil terpeleset terduduk dia namun dapat mengambil dengan baik bola sekaligus mengamankan gawangnya dari keterbobolan pada sore hari ini dimana di menit-menit awal ini skor masih kecematan Allah untuk kedua kesebelasan kali ini PSMB mendalung mencoba melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan Tenggo tendangan yang keliru tadi masih membentur pemain dari PSMB mendalung PSMB mendalung dari tengah lapangan kita saksikan nomor punggung dua di sana Ridho masih terjadi perebutan terjadi corner kick di sana yang pertama untuk PSMB mendalung apakah mampu Andi yang akan melakukan tendangan sudut atau corner kick apakah mampu mengumpankan kepada rekannya untuk dikonversi menjadi gol ataukah malah berlalu melewati kepala para pemain kita saksikan cantik sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan bola pendek saja sudah dilakukan berjalan saja dia sambil melihat-lihat mencari rekannya syuting langsung ke area tengah lapangan kali ini PSMB mendalung Edmudo tadi kepada Andi kita saksikan bola tercecer tadi kali ini Tenggo FC melakukan serangan dari daerah pertahanannya sendiri namun dapat direbut oleh pemain PSMB mendalung kita saksikan umpan maksudnya tadi namun dapat diantisipasi dengan back terjadi perebutan di sana syuting saja untuk mengamankan bola pemain dari Tenggo FC ini terjadi perebutan masih di sana membentura pemain Tenggo Tenggo kali ini melakukan serangan umpan terangkosan ke sisi kanan pertahanan dari kali ini berbalik ke sisi kiri pertahanan dari PSMB mendalung selain sehingga kalau saja tadi dipersalahkan berbuah pelanggaran untuk Tenggo FC sudah ancang-ancang parwi kali ini nampaknya syuting langsung apa yang terjadi masih mematuhkan mister gawang disana diselamatkan oleh mister gawang bol tendangan yang cantik sekali tadi terlepas pagar hidup namun masih membentur mister gawang syuting yang keempat yang gagal dimanfaatkan di konversi menjadi gol oleh pemain Tenggo Tenggo FC kali ini melakukan serangan dari tempat yang yang sama di sisi kiri pertahanan PSMB mendalung kita saksikan di satu saja tadi pemain mendalung membentur kaki dari pemain Tenggo FC ajau tadi lemparan kedalam Willy Willy kedepan dia kepada Hai Ridu di sana kali ini Tenggo melakukan serangan dari sisi tengah lapangan mencoba mencari temannya umpan yang tidak akurat tadi terlalu pelan saja kali ini PSMB mendalung kembali di sisi tengah lapangan dia mencoba melakukan serangan mencari temannya ke sisi tengah bola terhenti oleh Lecha tadi disapu oleh peg pertahanan dari Tenggo FC kita saksikan Tenggo FC kali ini berbalik menyerang umpan terobosan yang cantik sekali Kapten kesebelasan menunggu di sana bola terjejer lagi ini terjadi perebutan terus-menerus disini saudara para pecinta sepak bola dimana benar-benar berada PSMB mendalung empat pendek satu dua dia nomor enam disana ini dibantu oleh Rijal namun tidak mampu tadi bola direbut oleh pemain Tenggo FC apa yang terjadi handsball pemain PSMB mendalung tertangkap tangan handsball kembali terjadi tendangan bebas disana nomor delaman belas sudah bersiap-siap Eka yang percobaan tendangan pertama membentur Mister dan apakah yang kedua juga membentur Mister atau malah masuk ke gawangnya dari PSMB mendalung kita saksikan sudah dilakukan setelah langsung namun bola masih berada melebar di sisi kiri penjaga gawang debi sehingga aman gawang PSMB mendalung untuk saat ini serangan mencoba dilakukan oleh para pemain Tenggo FC terhadap pertahanan dari PSMB mendalung ya kita lihat disana bola harus menyentuh garis atau tidak boleh melewati garis melakukan penangan gawang sehingga diulang sudah dilakukan jauh ke tengah lapangan kita saksikan siapa yang dituju nomor 7 disana maksudnya kepada Edmudo namun bola direbut saja oleh pemain Tenggo FC nomor 6 pemain Tenggo FC pantur apa yang terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain PSMB mendalung jadi dipersalahkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas kembali dilakukan oleh Eka melihat-lihat mencari temannya umat terlepasan ke tengah ada dua pemain disana tiga pemain apakah mampu kita saksikan keluar saja penjaga gawang debi dari sarangnya wasit meniup pelumit tadi tanda adanya pelanggaran atau offside disana dan menghasilkan tendangan bebas untuk offside Tenggo FC kali ini melakukan serangan dari sisi kiri kanan pertahanan PSMB mendalung dapat dihalang oleh pertahanan dari PSMB mendalung Tenggo kembali melakukan serangan mencoba membawa bola ke tengah lapangan nomor 6 disana umpan 1-2 waksudnya namun bola dapat disaku saja oleh back pertahanan yang cukup tanggung yang dimiliki PSMB mendalung lemparan ke dalam kali ini ajau tadi kita saksikan PSMB mendalung mencoba mengatur serangan namun dapat dihalang oleh pemain dari Tenggo Tenggo kali ini melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan PSMB mendalung kita saksikan dipersalahkan menarik tadi nampaknya pemain dari Tenggo FC terhadap pemain PSMB mendalung sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk PSMB mendalung sudah dilakukan ke sisi kiri pertahanan Tenggo FC disana namun dapat diantisipasi oleh baik oleh back pertahanan dari Tenggo FC terjadi perebutan disana dua pemain PSMB terhadap satu back tadi umpan terobosan yang cantik sekali dari sisi kiri pertahanan Tenggo kita saksikan dapat diamankan dengan baik oleh pemain dari Tenggo FC apa yang terjadi apa yang terjadi sliding tackle tadi yang dipersalahkan oleh wasit dan ditegur oleh wasit teman-teman teman-teman bebas kali ini untuk Tenggo FC sudah dilakukan disundul saja tadi kembali terajak perebutan disana kali ini umpan terobosan maksudnya ke sisi kiri pertahanan dari PSMB mendalung sendirian dengan nomor pukul 16 tadi umpan keras yang ke tengah kita saksikan satu pemain disana mencari ruang tembak mencoba umpan balik lagi syuting langsung yang dapat di blok oleh pertahanan dari PSMB mendalung tendangan yang berkali-kali dilakukan oleh PSMB mendalung tidak mampu menjebol gawang dari PSMB mendalung tendangan dari Tenggo FC maksud kami sundolan saja syuting langsung apa yang terjadi masih melebar di atas kepar tadi DBS sehingga selamatlah gawang PSMB mendalung untuk saat ini tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Debbie sudah dilakukan kepada rekannya Debbie disana namun dapat diantisipasi dengan baik oleh gelandang serang dari Tenggo ini umpan 1-2 1-2 dia namun bola tercecer tadi masih Tenggo Tenggo kali ini 1-2 dia bermain-main dia disana mencari ruang tembak ke sisi dari kanan pertahanan PSMB mendalung dapat disapu saja oleh backup dari PSMB mendalung tadi kali ini Tenggo umpan ke tengah dia disapu saja tadi oleh back pertahanan yang cukup tangguh dari tadi mempertahankan daerah pertahanan yang dari pemain serangan Tenggo FC umpan langsung yang tak bertuan disana PSMB mendalung kali ini melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan Tenggo FC tidak berteman dia disana kita saksikan Tenggo FC kali ini melakukan serangan dapat disindul ditahan saja tadi oleh pemain dari PSMB bola tidak dapat ditahan oleh 2 pemain disana bergulir keluar dari lapangan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Tenggo FC empat terpasan kedepan 2 pemain disana kita saksikan dapat ditepis dengan baik oleh penjaga gawangnya Debbie ini yang untuk kesekian kalinya mengamankan gawangnya dari keterbobolan penyerangan dari Tenggo FC hanya menghasilkan corner kick yang kedua yang didapatkan oleh Tenggo FC apakah mampu kali ini dikonversi menjadi gol ataukah hanya berlalu begitu saja kita saksikan saudara-saudara sudah dilakukan ke sisi tengah tadi umpan maksud kami syuting yang kurang baik tadi masih membentur kali ini PSMB mencoba serangan serangan balik dari sisi tengah pertahanan Tenggo FC masih dirabut oleh pemain Tenggo FC kali ini Tenggo FC melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan PSMB Mendaluk disabu saja 2 back melawan 1 penyerang disana tidak dapat melewati 2 back tanggung yang dimiliki oleh PSMB Mendaluk hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Tenggo FC nomor 16 disana Redes salah umpan tadi kali ini PSMB mencoba melakukan serangan namun dapat diambil tadi Sulting langsung yang masih melambung lagi-lagi melambung di atas Mister Gawang jatuh bangun dia menyelamatkan Gawangnya dari serangan serbuan yang dilakukan oleh Tenggo FC sehingga menyebabkan bajunya penuh lumpur disana lemparan ke dalam kali ini nomor 13 ajau tadi pendek saja kembali ke ajau empat terobosan ke depan terlepas tadi kita saksikan saudara-saudara satu pemain disana Eka membantu serangan Eka membantu serangan kita saksikan ada 3 back disana namun bola terlepas Sulting yang masih melebar lagi-lagi melebar lagi-lagi melebar lagi-lagi melebar di sisi kanan pertahanan penjaga Gawang PSMB Mendaluk Debi yang lagi-lagi yang lagi-lagi menyelamatkan gawangan dari Debi PSMB melakukan serangan kali ini dari sisi tengah lapangan tercacer bola oleh lecet kita saksikan disana masih mencoba merebut bola namun pemain Tenggo FC dapat mengambil lalih posisi dan melakukan serangan mencoba melakukan serangan tadi PSMB Mendaluk siapa yang dituju disana nomor pukung 6 melakukan pelanggaran Debi terhadap ajau tadi sudah dilakukan pendek saja pelan saja menipu dia satu pemain mencoba umpan crossing ke depan siapa yang dituju dan lagi-lagi terperangkap offside offside yang keempat kalinya dari pemain Tenggo FC berhasil menjebak pertahanan PSMB ini sehingga berkali-kali pemain Tenggo FC terjebak offside mengangkat kaki terlalu tinggi tadi dipersalahkan pengelanggaran dilakukan oleh PSMB Mendaluk kali ini Riku yang akan melakukan tenangan bebas dari sisi tengah lapangan melihat-lihat mencari rekannya disana ke depan syuting langsung nampaknya kita saksikan dengan santanya dengan mesra dengan melekatnya dia menangkap bola Debi tadi menyelamatkan gawangnya dari serangan yang dibangun oleh Tenggo FC terjadi perbuatan disana main becek-becek kan dia iya kita saksikan Tenggo FC kali ini melakukan serangan dari sisi tengah lapangan rompan terobosan kesisi kanan pertahanan PSMB Mendaluk disapu saja tadi oleh back pertahanan yang tangguh yang dimiliki Mendaluk apa yang terjadi tendangan yang membentur wajah tadi nomor punggung 16 tadi disana kita saksikan terjadi kemelut disana dapat diamankan oleh penjaga gawang dibuang ke sisi tepi kiri disapu saja tadi pemain Mendaluk tidak mau ambil resiko namun dapat direbut oleh pemain Tenggo FC Tenggo FC kali ini melakukan serangan dari sisi tengah lapangan berduel dia berdua terjatuh-jatuh terbangun-bangun kita saksikan syuting maksudnya yang jelas dapat diamankan oleh pertahanan dari PSMB Mendaluk PSMB Mendaluk kali ini serangan berbalik dilakukan oleh Tenggo FC disapu saja tadi back burn nomor punggung 4 PSM Mendaluk ini Randy Randy menyapu bola tadi dan menghasilkan yang corner kick yang kelima dari Tenggo FC sudah dilakukan lambung sangat lambung disana siapa yang dituju nomor 14 terjadi kemelut depan gawang tadi kita saksikan masih bergulir bola terjadi perebutan maksudnya umpan dapat dihadang oleh pertahanan dari PSMB Mendaluk PSMB Mendaluk kali ini melakukan serangan mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan Tenggo FC ini apa yang terjadi handsball handsball yang dilakukan oleh pemain PSMB Mendaluk sehingga serangan balik yang coba dilakukan tadi gagal kali ini melakukan serangan mencari temannya ke sisi tengah lapangan kita saksikan siapa yang dituju nomor 18 disana umpan terobosan disana satu orang menunggu disabu saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya mengamankan daerah pertahanannya PSMB Mendaluk kali ini mencoba melakukan serangan balik dari sisi kiri pertahanan Tenggo FC dapat diamankan tadi oleh back tanggung dari Tenggo FC Tenggo FC dari sisi tengah lapangan kita saksikan masih menguasai bola mencari temannya disana umpan ke depan umpan ke depan lagi umpan terobosan satu pemain mengejar namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Debi langsung saja Debi melakukan tendangan tadi melambung di atas di sisi tengah PSMB Mendaluk melakukan serangan kali ini dari sisi tengah lapangan dapat diantisipasi dengan baik oleh back pertahanan dari Tenggo FC Tenggo FC kali ini melakukan serangan nomor punggung 6 disana Debi Debi dibantu oleh rekannya disana baik kali ini Debi Debi melakukan serangan mencari-cari temannya mengocek 1-2 pemain ketengah lapangan bola tercecer dapat diamankan oleh back pertahanan PSMB namun dapat dicuri lagi oleh pemain Tenggo kembali dapat dicuri oleh pemain PSMB saling mencuri dia berdua oke kita saksikan di sisi tengah lapangan PSMB mencoba melakukan serangan nomor punggung 2 disana umpan terobosan maksudnya dikejar saja tadi terjadi oleh Edmudo Edmudo gagal ada apa yang terjadi sledding tackle yang berkali-kali dilakukan oleh penyerangan dari PSMB mendalu ini nomor punggung 2 Rido Rido melakukan sledding tackle yang membuat pelanggaran disana sudah dilakukan sudah dilakukan tenangan bebas ke depan dua pemain disana kita saksikan dua pemain Tenggo FC umpan terobosan ke depan siapa ini 73 pemain Tenggo FC menunggu disana setelah langsung leong kali ini dan berkali-kali melebar di atas mister gawang penjaga gawang sehingga sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PSMB mendalu yang di babak pertama ini digempur habis-habisan oleh tim Tenggo FC namun sesekali PSMB mendalu mencoba melakukan serangan balik berharap bisa menciptakan gol dari serangan baliknya bola keluar lapangan lemparan ke dalam kali ini untuk PSMB mendalu nomor 11 Willy disana mencari rakannya kepada nomor 7 disana Ed Mudo kali ini PSMB mendalu mencoba umpan terobosan nomor 6 disana Deddy tidak terkejar bola kurang antisipasinya tadi sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan umpan terobosan Tenggo FC kali ini dapat diantisipasi dengan baik oleh pemain mendalo kali ini terjadi perebutan disana 18 pemain Tenggo FC mencoba yang kita saksikan apa yang terjadi Soteng yang dapat diantisipasi ditendang saja tadi oleh penjaga gawang Deddy bola masih bergulir dibuang saja tidak mau ambil resiko pemain dari PSMB mendalu ini Tenggo kembali melakukan serangan dari sisi tengah lapangan kita saksikan mencoba syuting namun ngelepes tadi kita saksikan dibuang saja oleh perbek pertahanan dari mendalu Tenggo FC berkali-kali melakukan serangan tidak dapat dikontrol dengan baik bola umpanan tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Tenggo FC yang mencoba menyusun serangan dari sisi bawah daerah pertahanannya nomor 2 disana Rido Rido mencoba bekerja sama kepada Anggi disana namun dapat direbut oleh pemain dari Tenggo FC back pertahanannya di sisi kiri pertahanan Tenggo FC ini umpan terapasan disana satu orang mengejar apa yang terjadi dan lagi dan lagi terjebak upside pemain Tenggo FC tercatat sudah enam kali Tenggo FC terjebak upside hanya menghasilkan tendangan bebas untuk PSMB Mendaluk sudah dilakukan melambung ke sisi tengah lapangan siapa dituju disundul saja tadi oleh terjebak dari Tenggo FC Tenggo FC melakukan serangan dan umpan terapasan yang terjadi setempat ini ada apa yang terjadi lagi dan lagi dan lagi dan lagi masih mengarah di atas penjaga gawang melebar di atas mister gawang hanya menghasilkan tendangan gawang saja serangan tadi yang bertubi-tubi dilancarkan oleh Tenggo FC Tenggo FC tidak mampu satu pun berbuah gol begitu rapatnya begitu hebatnya pertahanan dari PSMB Mendaluk ini sehingga tidak dapat dijemol kali ini kembali apa yang terjadi di sana Sliding tackle kembali dilakukan oleh nomor empat Randy di sana sehingga menghasilkan tendangan bebas yang posisinya cukup ideal untuk menciptakan sebuah gol apakah pemain Tenggo kali ini mampu mencuri gol dikonversi menjadi gol tendangan bebas ini ataukah hanya berlalu di atas kepala para pemain kita saksikan atau membentur pagar hidup yang dimiliki oleh PSMB Mendaluk kita saksikan para pecinta bola dimanapun anda berada mencoba tendangan sudah dilakukan lagi-lagi melebar di atas mister gawang penjaga gawang debi ini sehingga menghasilkan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk PSMB Mendaluk Tenggo FC melakukan memperbar dunia pertahanan PSMB Mendaluk namun tidak ada satu golpun yang tercipta dan berakhir pertandingan babak yang pertama setelah wasit